Intro Ibu Painah kan buat nyadap nira, dia butuh si bambu ini. Bambunya itu disebut bumbum. Terus aku coba bantu Ibu Painah untuk bikin si bumbumnya ini. Motongin bambunya, terus kayak ngehalusin si bumbumnya ini. Oh iya, aku kesiangan habis mandi. Oh iya, ini mau bikin ini ya, nanti saya bangunin, takutnya kamu masih capek. Oh gak apa-apa, tau Ibu bangunin aja. Iya, sorry aja ya, gak saya bangunin. Kalau mau bantu ya. Ibu ini lagi bikin apa? Bikin ini buat mengumpul nira, yang bumbum gitu. Iya, bumbum. Tolong dipegang sini. Oh ini aku pengen ini. Jangan dirapatkan. Ini bumbumnya ini anggap sendiri. Bumbum sendiri. Iya. Udah, taruh di sini. Belum. Belum. Ini bumbum. Iya, digulain aja nanti. Anak, nanti semuanya bolong akhirnya. Kakau. Coba. Coba. Duduknya seperti aku. Belum. Berapa sih Ibu? Gini. Gini? Iya, dipacat itunya. Gabunya. Gini. Gini? Enggak. Gini, gini. Gini. Siap belah sih. Gini. 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 Itu segampang itu tuh kayak, kok bisa? Bintar. Ibu, mau dikenalin nggak? Ini cucu saya. Oh, cucu-cucu. Ibu punya berapa cucunya? Tiga, tapi yang satunya lagi pergi sama ibu. Oh, satunya lagi pergi sama ibu. Ibu punya anak berapa? Satu. Satu juga? Oh, berarti yang tadi, yang cucu satunya lagi pergi sama ibunya. Oh, gitu. Adek, kelas berapa harus tuh? Dua. Kelas dua? Sekolahnya di mana? Di SD. Di SD, di SD ke-deket sini SD-nya? Iya. Oh, iya. Oh, iya, tadi kan ibu sempat cerita kalau motivasi ibu kerja, kerja keras kayak gitu, buat cucu-cucu ibu, berarti buat adek-adek ini? Iya, iya. Wow, harapan ibu. Apa sih ibu buat adek-adek, ibu? Biar adek tidak seperti aku, besok biar bisa sukses, bisa, semuanya bisa mandirilah. Jangan ketinggalan seperti orang-orang yang lain. Gitu. Ya, adek, lagi itu aku lapor banget, ibu. Boleh kita mulai makan, enggak? Iya, boleh, boleh, boleh. Bu, makasih banyak ya. Makan malamnya enak banget di masak. Gimana rasanya kalau di sini? Lebih enak dari ibu? Lebih enak sih, lebih temang kali ya, bu. Kayak lebih tenang aja gitu. Terus kayak suasananya, ini jauh banget dari kota, bu. Kayak beda sama aku yang macet setiap hari. Terus ini suasananya kayak enak banget. Aku penasaran deh. Yang aku lihat tuh kayak adek-adek, si cuci-cuci ibu tuh deket banget sama ibu. Itu memang udah dari kecil ya, bu, mereka deket itu sama ibu. Karena dia membutuhkan kasih sayang, karena ayahnya kan enggak ada, ayahnya pergi. Jadi, saya ya sangat, kita kasih sayangilah. Biar nanti cuci-cuci saya itu bisa pandai, belajar. Seperti orang-orang yang lain, jangan ketinggalan. Jadi, saya jadi perjuang begini untuk bekal hidup saya dan keluarga saya sebagai contoh cucu-cucu saya. Jadi, bener-bener motivasi ibu kerja. Belum apa saya sedih banget tuh kayak motivasi ibu kerja bener-bener buat cucu-cucu ibu. Kayak ibu pengen mereka sekolah yang menginam edukasi. Seperti sekolah pendidikan, seperti mbak itu. Emang adek-adeknya udah lama banget ya ditinggalin sama bapaknya? Sejak umur 14 bulan, yang satu, yang satu masih 5 tahun. Jadi, selama itu, semenjak mereka ditinggal, ibu langsung ngurusin cucu-cucu ibu dari bapaknya pernyai. Saat aku mendengarkan cerita ibu, disitu aku bener-bener ngerasa break into pieces yang kayak bu, gitu. Kayak ibu tuh, tapi kuat kok ibu tuh, panutan ibu tuh bisa ngelewatin semua ini dengan segini hebatnya. Sampai ibu bisa juga nyokolahin cucu-cucu ibu. Walaupun masih kecil-kecil, tapi dia emang bener-bener masih gak hubung banget buat itu. Dan memang masih ada tanggungan yang harus dia kembalikan ke orang. Dia tuh nunjukin ke kita semua, kalau cewek tuh bisa kok, gitu. Bapak tuh sempat sakit lama banget, sampai akhirnya ibu berhenti dulu bekerja. Itu apa sih yang ibu rasain? Kayak ibu gak bisa kerja, dan ibu juga harus ngerawat bapak. Itu tuh gimana sih ibu perasaan ibu waktu itu? Waktu itu perasaan saya itu merasa hilang dan punya hampa, gak punya kekuatan sama sekali. Ya, tapi setelah merasakan bapak sudah sembuh, sudah bisa saya tinggal kerja kembali, saya merasanya ya sampai sekarang pun kalau ada maksudnya ada terdengar suara yang tidak enak, dimana itu saya merasakan rasanya belum kuat. Buat, jadi masih ada trauma. Iya, masih ada trauma. Sampai sekarang pun karena saya gak mau berhenti bekerja, itu sambil melipur hati saya dan melipur maksudnya, merasakan saya masih banyak-banyak utang yang kutang menjawab itu. Jadi saya ya harus jangan patah semangat, gitu. Ibu tuh jadi sosok penutan baru buat aku. Jadi ibu tuh contoh buat banyak orang. Aku punya. Allah tuh sayang banget sama ibu. Ibu diumur segini, ibu masih bisa kerja. Ibu, aku yakin banget. Cucu-cucu ibu bakal jadi orang yang sukses. Mereka punya penutan yang luar biasa dalam hidupnya. Kayak aku, aku selama ini penutan hidup aku tuh mamah aku sendiri. Dan ibu mengajarkan suatu hal yang baru buat sini, mengajarkan suatu hal yang luar biasa banget buat sini. Ya, aku juga teringat waktu aku masih kecil juga. Aku diterbitantarkan sama ayahku. Jadi saya sampai kecil sampai sekarang harus bekerja keras. Tidak ada hati kenyataan. Kita hanya bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan aku diberi... Amin, diberi kekuatan. Kuatan, kenikmatan. Melihat sosok ibu painah, aku jadi keingetan sama mamahku. Mama ngajarin hal berharga banget buat aku. Terus aku dapat pengalaman baru lagi dari ibu painah. Dimana tanggungan dia begitu banyak. Dia menghidupi keluarganya. Dia menghidupi tiga cucunya, anaknya, termasuk suaminya. Di balik semangatnya ibu yang luar biasa, ternyata dia menyimpan beban yang luar biasa pulas. Tapi dia tidak pernah mau menunjukkan itu ke orang lain. Dan apabila banyak kekurangan tadi saya, Mbak Zinci memang memberikan penanganan saya. Saya sangat berkima kasih. Mudah-mudahan berkuna bagi diri saya, Mbak. Sampai jumpa di video selanjutnya.